Intensitas hujan yang tinggi sebabkan beberapa daerah alami banjir hingga ketinggian lebih dari 3 meter. Di Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, volume air setinggi 3 meter sudah dirasakan warga selama 2 bulan. Sementara di Jambi, Gubernur Sumisola terjun ke lokasi banjir di 3 kecamatan wilayahnya. Sorolangun memberikan bantuan sebakau untuk para pengungsi. Ribuan rumah di Desa Petaling, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, masih terendam banjir dengan ketinggian hingga 3 meter. Banjir sejak 2 bulan karena pemukiman warga dilewati oleh aliran Sungai Musi dan Sungai Batang, sehingga sering terkena dampak luapan sungai. Hujan masih menggoyur jumlah kecamatan di daerah Musi, Banyu Asin. Akibat banjir yang tak kunjung surut, warga sulit bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Warga harus menggunakan perahu untuk beraktifitas. Bantuan dari pemerintah berupa beras lebih kurang 1 kilogram beserta 1 bungkus mie instan. Tidak ada konban jiwa, kerugian materi mencapai miliaran rupiah. Sementara itu beberapa sekolah di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan juga masih terendam banjir. Tiga sekolah yang terendam banjir, Sekolah Dasar Negeri Satu Noman, MTS dan Paut, Punggiman Guru pun ikut terendam banjir. Kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan. Banjir datang tiba-tiba sejak pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Peralatan dan perabotan yang berada di sekolah tidak ada yang bisa diselamatkan. Jembatan satu-satunya penghubung desa Mangkadai dengan desa Temenggung, Kecamatan Limun, Kabupaten Sorulangun, Jambi harus terputus akibat diterjang banjir bandang. Jembatan sepanjang 7 meter merupakan akses satu-satunya akses warga menuju desa tetangga. Aktivitas warga terhambat, warga terpaksa mencari jalan alternatif yang lebih jauh. Tidak ada koroban jiwa, banjir bandang merendam ratusan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Sorulangun, Jambi. Transportasi darat lumpuh total, fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan perkantoran juga terendam. Sementara itu Gubernur Jambi, Zumi Zola terjun ke lokasi banjir untuk memeriksa beberapa fasilitas umum yang rusak akibat terjangan banjir bandang. Gubernur memberikan bantuan sembako dan obat-obatan bagi warga terdampak banjir. Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Sorulangun menawarkan masyarakat yang terdampak banjir untuk direlokasi. Pemerintah siapkan lahan untuk relokasi warga yang tinggal di daerah aliran sungai. Banjir di tahun ini lebih besar dibanding sebelumnya. Banjir bandang merusak fasilitas umum ini diakibatkan dangkalnya sungai di wilayah yang disebabkan oleh aktivitas pendabangan ilegal warga. Meminta kepada pihak kabupaten untuk mengajukan kepada kami apa yang bisa Pemprosipan ini. Apakah itu sembako, apakah itu sebutannya lainnya. Kami siap. Kami menunggu saja. Dari pihak kabupaten seperti di sini, sekolah ini pasti buku-buku sudah habis semua. Dan jangan sampai anak-anak kita yang sekolah di sekolah ini itu sampai merugi juga sampai hari tidak sekolah. Atau terkendala dalam proses mengajarnya.